Yuk, dukung UFIT TV dengan belanja di UFIT STORE www.uvistore.com Kemudian para jamaah khususkan waktu untuk berbincang dengan istri kita Berbincang, ngobrol sama istri kita Jangan sok, kadang-kadang kita udah masuk rumah Kemudian istrinya udah nyiapin minum, ya Masya Allah Mau cerita nih istri bang, aku ada cerita nih Aduh-aduh aku capek, kata dia dah malah tidur Capek aku di kantor, Subhanallah Kita harus menghususkan waktu untuk berbicara dengan dia Kenapa kok harus? Karena dia seharian di rumah gak ngomong sama siapapun Kita di luar ngobrol sama temen kita, ngobrol sama sahib kita Pasana kemarin, sampai rumah kita, istri kita cuma punya kita aja maaf Maka kita lihat bagaimana Rasulullah SAW Di dalam hadith, Ibn Abbas RA dia berkata Bittu inda khalati maimunah Fatahad gatha Rasulullah SAW Ma'a ahlihi sa'atan fumaraqat Alayhi salatu wassalam Akhlak yang mulia, beliau itu nabi Alayhi salatu wassalam Sampai rumahnya, kata Ibn Abbas Ketemu istrinya maimunah Beliau gak langsung tidur Lu ngobrol dulu sama Fatima Beberapa saat baru tidur Kemudian Kita lihat nabi ini Pernah ngobrol sama Aisyah Aisyah itu cerita tentang hadith Hadith tentang kisah Sebelas wanita yang bercerita tentang suaminya Kalau hadith itu mau dibaca mungkin satu jam Bisa dua jam kita bahas Aisyah cerita sama Nabi Nabi mendengarkan Jadi kalau istri lagi ngomong Jadi lah pendengar yang setia Kadangkala istri lagi ngomong nih Kita tahu ceritanya kita udah tahu Yang itu kan Sudah gak usah Subhanallah Baru mau cerita udah diputus Jangan Rasul sallallahu alaihi wa sallam Seorang nabi yang dapat wahmin dari Allah Aisyah cerita didengarkan nama nabi Setelah lama Aisyah cerita sampai selesai Lalu Rasul sallallahu alaihi wa sallam Memberikan komentar Selesai cerita baru Berkomentar Memberikan oh masya Allah Ceritamu bagus atau gimana Seperti itulah nabi kita Muhammad Sallallahu alaihi wa sallam Para jamaah Kalau istri kita tidak bisa ngobrol Sama kita di rumah Dia akan cari teman ngobrol di luar Sekarang ada facebook Sekarang ada twitter Ada apalagi medsos yang lainnya Bebe Ketika gak bisa ngobrol sama kita Dia akan cari Dia tuh manusia Dia tuh punya ruh Dia tuh bukan pembantu di rumah kita Kalau kita sekedar jadi bos Seperti itu Subhanallah Hati-hati Maka tolong dihargai pendapat istri kita Ngomong sama istri kita yang baik Kalau nyuruh pun minta tolong sama istri kita Agar istri kita Tidak cari tempat lain Istri kita kadang-kala ini Masya Allah Udah pake baju bagus Udah cantik ya Bukain pintu Kita capek dari tempat kerja kita Usahakan kita ketika capek Melihat istri kita seperti itu Ucapin kata-kata yang indah Masya Allah Cantik banget kok hari ini Masya Allah Kadang-kala buka pintu He he Kemasukan jin dari mana Allah bu Azbar Udah capek-capek nungguin ya Banyak suami-suami yang seperti ini Sampai jumpa di video selanjutnya 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 Terima kasih.